Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kalian dalam keadaan Sehat walafiat ya Di video aku kali ini Aku masih berada di Garut Dan kali ini aku mau ke Salah satu tempat wisata Garut Yang lagi viral juga nih Gak cukup rasanya Kalau kita ke Garut sudah nyobain kulinernya Sudah nyobain hotelnya Masa wisatanya gak sih Jadi pastikan kalian nonton terus sampai habis videonya Dan jangan di skip oke Untuk tempat wisata yang mau kita datangi itu Namanya Antapura Dejati Dan untuk lokasinya itu Berada di Cibiu Kaler Kecamatan Cibiu Kabupaten Garut, Jawa Barat Jadi buat teman-teman yang sedang ke Garut Fiks kalian harus cobain Datang ke tempat wisata yang sedang viral ini juga sih Dan buat teman-teman yang suka dengan pemandangan alam Pas banget tempatnya ini Cocok buat kalian Kita sudah mau sampai Di Antapura Dejati Sebelum kita masuk Sebelum kita masuk Kita wajib banget ya Beli tiket masukkan terlebih dahulu Dan disini aku mau informasikan 5 tahun tidak dikenakan biaya tiket masuk ya Alias gratis Kita menuju tempat lokasinya Dan lokasinya ini ada di bawah ya Jadi kita turun dulu Disini juga disediakan toilet dan mushola Tapi kalian jangan khawatir Kalau misalnya di dalam kalian mau ke toilet Juga disediakan juga ya Oh ya Kita juga tadi dapet voucher minum ya Nanti kita bisa tukarkan dengan minuman dingin Dan kita juga tadi dapet 1 botol air mineral Yang langsung dikasih pada saat kita beli tiket Kita masuk dulu ya Pastikan kalian selalu mematuhi protokol kesehatan Pake masker, cuci tangan Dan jangan lupa untuk scan peduli lindunginya juga ya Pas kita masuk itu Masya Allah tabarakawasi ini tuh Bener-bener cantik banget ya Sesuai dengan review teman-teman Kalau ini mirip banget sih dengan ubud Bali Jadi fix kalian Harus banget dateng ke Antapura Jati Karena bener-bener yang secantik ini gitu Dan Hamparan sawahnya ini lagi hijau Kemudian juga banyak burung-burung yang berkicau Ini sejuk banget sih Serius suka Untuk protokol kesehatannya sih disini bagus ya Karena banyak sekali tempat-tempat cuci tangan Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk cuci tangan Harus ke toilet dulu ya Disini tuh mata seperti kayak dimanjakan ya Dengan pemandangan alamnya yang cantik banget Seperti ini rasanya tuh Aku gak mau berhenti untuk ngerekamnya gitu loh Disini juga disediakan untuk sewa topi Jadi kalau cuacanya sedang terik atau panas banget Kalian bisa banget sewa topi disini Dan disini juga tempat penukaran untuk voucher minuman Yang tadi diberikan pada saat kalian beli tiketnya ya Teman-teman juga jangan khawatir Kalau misalnya kalian datang pas jam makan siang Itu ada disediakan tempat makan restoran Sunda Yang juga sudah terkenal juga namanya Dan kita juga nanti akan cobain ke situ Kemudian kalian juga Kalau misalnya cuma mau ngopi-ngopi cantik Atau cuma mau nongkrong-nongkrong aja Bisa banget Karena disini juga disediakan kafenya Dan kita menuju ke kafenya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini tempat kafenya ya Ini sih jujur cantik banget Kayak Instagram mobile banget Buat kalian yang seneng banget foto-foto fix Kalian harus banget datang kesini Karena itu bisa setiap sudut Kalian bisa ambil foto sih Jujur keren banget Buat teman-teman yang tidak terlalu suka dengan kopi Jangan khawatir Karena disini juga tersedia berbagai macam pilihan Seperti ada ice cream juga Dan untuk lokasinya ini Pas banget sih Karena dengan cuaca panas Bisa minum kopi Bisa minum ice cream Itu juara banget dong Ini view dari atas kafenya ya Masya Allah sih Ini cantik banget Hamparan sawahnya yang masih hijau Dan banyak banget tempat-tempat yang harus kalian explore Jadi pastikan kalian Untuk sediakan memorinya yang kosong ya Karena ini banyak banget sudutnya bisa kalian ambil foto Habis ngopi Nggak cukup rasanya Kalau belum makan siang ya Jadi kita nyobain ke restoran yang sudah disediakan juga di Antapura di Jati ini Lagi-lagi suasananya ini benar-benar yang cantik banget Bikin betah lama-lama disini Dan untuk makanannya juga enak sih Sampai kesian Kita mau makan siang dulu Ici biuk Dan ini ada di dalam tempat pusatanya Ini ada kolam ikan juga Kayak lagi di rumah nenek ya Lagi di sawah Nenek-nenek Makanannya pakai rantang Oke teman-teman Cukup sekian video aku kali ini Pastikan kalian sudah nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya Thank you so much for watching See you next time Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa